Artinya Anda manusia yang keras hati. Bisa hijrah, makin dewasa, harusnya berpikir makin jernis. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di acara yang didanti setiap pagi. Siraman kaugu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Coba ibu saya sebutkan Majis Talimnya, ucapkan salam ya. Yang pertama adalah Majis Talim Sakinah Warohma Padang Panjang Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majis Talim Darul Ikhlas Pangalengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini oleh-olehnya mah nih dari Padang Panjang Sumatera Barat ya ini. Tendang. Keripik, apa, Balado. Nah kalau ini dari Pangalengan mah. Ada kue pihak. Ada permen susu, betul. Mama suka permen susunya Mama. Ape juga susah. Suka. Ada rendang juga Mama. Ya, renang juga. Eh, Alhamdulillah. Terima kasih ya semuanya ya. Oke, kalau oleh-oleh sudah diterima kita tutup acaranya. Tidak sopan ya Bu. Baru mulai ya. Yaudah kita buka ini ada sebuah pertanyaan dari netizen. Kita bacakannya Maya. Ya. Mah, saya dulu rajin beribadah. Tapi gak tahu kenapa sejak usia saya bertambah dan merantau. Saya malah jadi malas-malasan. Sampai akhirnya saya membulatkan niat untuk kembali lagi rajin beribadah. Tapi kenapa ya kadang saya malah ngerasa gak pengen ngelanjutin niat itu ya, Mah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Artinya Anda manusia yang keras hati. Bisa hijrah. Makin dewasa harusnya berpikir makin jernis. Makin cerdas. Makin cerdas, makin jernih. Kemudian Anda berpikir maju. Harusnya makin dekat kepada Allah. Biar Allah menyukai Anda. Punten Anda adalah manusia yang kufur dengan imbat Allah. Oke. Silahkan. Anda lihat di dalam Lukman 12. Siapa yang bersyukur, dia bersyukur dengan dirinya sendiri. Siapa yang kufur, Allah tidak butuh syukur kalian. Karena Allah maha kaya, maha terpuji. Artinya kata Allah dalam ayat ini, Anda orang kufur. Menyembunyikan imbat. Tapi emang emang banyak juga. Seperti itu emang yang pas kecil itu rajin gitu. Oh kemadrasa, ngaji, sholat. Pas pergaulan makin luas, mulai bekerja, lupa. Kembali lagi itu biasanya pas tua dikit, baru kembali. Artinya Anda salah bergaul. Karena pergaulan sangat dominan demikian warna. Rasul mengatakan, hati-hati kalian punya sahabat. Berteman dengan siapapun silahkan. Tapi sahabat, pilih-pilih sahabat. Diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kalian bersahabat. Sampai Rasul menggambarkan. Kalau bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak beli minyak wangi, minimal mencium wangi. Bersahabat dengan tukang ngelas, walaupun tidak membantuin ngelas, Anda bau asap, makanya hati-hati. Mungkin pergaulannya salah begitu hijau. Salah satunya karena pergaulan. Iya, sangat dominan. Terus ada juga karena kesibukan, kata emang. Jadinya, kayak waktu itu jadi gak ada gitu katanya. Kesadaran. Kelingkuman, tontonan, bacaan, kesadaran. Bahwa kita hidup tujuannya oleh Allah dua. Yang pertama, hamdu minallah. Artinya kalau hidup tidak ibadah kepada Allah, tidak sesuai rencana awal penciptaan manusia. Titik, dua. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah buat hamdu minanas. Bagaimana bermu'amalah dengan manusia. Dengan binatang, dengan pohonan, dengan tumbuhan, dengan lingkungan sekitar. Anda silahkan lihat di dalam Al-Baqarah 30. Jadi kata Allah, kita ini wakil Allah di muka bumi. Makanya bagaimana pergaulan kita? Artinya apa? Kalau ada manusia masih berantem, ribut dengan surat dengan tetangga. Masa Allah, belum sesuai rencana awal. Berarti? Makanya, Islahkan, damaikan, keluarga yang berantem. Jangan jadi kompor meneduk. Kalau yang saya simpulkan, berarti benar gini. Dari kecil, kita ibadah, mendingan dididik anak kita tuh, bukan karena takut sama orang tua. Bukan karena disuruh guru. Tapi dididik karena takut sama Allah. Makanya ketika kita jadi anak rantau pun, tidak ada yang mengawasi orang tua secara langsung. Karena ketakutan pada Allah itu, disimpen dari kecil, dari manapun, dengan siapapun gaul, tetap takut sama Allah gitu. Nah, itu baru nyambung ya. Pinter gak aku, Pak? Jangan seru buah putih, rada-rada pinter. Pak RT lagi panen buah durian. Ingin minta duriannya, tapi malu-malu. Mengapa aku malah dihadapi banyak ujian, ketika aku ingin lebih baik dari yang lalu. Lalu musim durian, enak banget, Pak. Makanan. Ilpan yang ngomong. Ini mah, semakin ingin lebih baik, semakin hebat ujiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Asyhadu an la ilaha illallah al-khalikul ma'bud. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah salikul ma'ud. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'limatihi wa man tabiahum bisalim ila yamujim. Semakin ingin naik, semakin banyak ujiannya. Dunia. Siapapun yang hidup di alam dunia, pasti kata Allah ada ujian. Anda lihat al-anbiya 35. Kullu nafsin ra'i kotul ma'ud. Wa nablukum bisari wal-hayri fitnah. Wa ilayna turja'un. Semua yang hidup pasti mati. Di alam dunia, kalian pasti kata Allah. Diberikan ujian yang buruk, ujian yang baik. Ujian yang buruk, gara-gara corona, suami di PHK. Mertua bengek masuk rumah sakit. Anak yang gede belum bayaran. Anak yang kedua memasuk tekar, yang bontot korengan, gak sembuh-sembuh. Ini musibah baik apa buruk? Ada juga yang kena musibah tapi baik. Suami ganteng, isi cantik, jabatan naik, insentif, kiri, kanan, depan, belakang. Badan sehat, banyak penggemarnya. Kemudian juga kekuasaan luar biasa, wibawa luar biasa hebat. Ini ujian yang baik. Kenapa? Manusia hidup di alam dunia bikin ujian. Satu, tanda cinta Allah kepada dia. Kalau Allah tidak mencintai, gak bakal diuji. Ibu punya anak SMP kelas 1. Pengen beli motor. Anda duit punya, saya tanya. Dibeliin motor apa tidak? Kenapa? Belum lakunya. Begitu. Kenapa gak dikasih? Karena cinta. Kalau ibu gak cinta, bodo amat. Ya kan? Allah kasih ujian buat kita karena cinta kepada kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.